Intro Hati-hati, pinjaman online yang bisa sadap WhatsApp. OJK beri bocoran ciri-cirinya. Simak ciri-ciri pinjaman online, ilegal yang bisa sadap WA. Karena pengajuan yang sudah hanya lewat handphone, pinjaman online sebenarnya adalah pilihan yang riskan. Sebab, jika tidak hati-hati, kita bisa terjebak pinjaman online ilegal yang justru akan menyadap data pribadi kita termasuk WA. Tapi jangan khawatir, karena otoritas jasa keuangan telah memberi bocorannya. Mengutip dari gridfame.id, kita sedang melakukan pengajuan pinjol, maka akan ada permintaan untuk menyetujui akses kontak dan lain-lain. Untuk pinjol legal, kini sudah diatur hanya bisa akses 3 data. OJK mengizinkan pinjol legal untuk bisa mengakses kamera HP, mikrofon HP, serta lokasi HP peminjaman dana. Selebihnya untuk kontak WA, galeri tak lagi diperbolehkan. Namun, pinjol ilegal terkadang bisa mengakses kontak. Bahkan, beberapa pinjol legal juga kabarnya mampu menyadap chat WA. Otoritas jasa keuangan mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terjebak dengan pinjaman dana melalui finansial teknologi ilegal atau pinjaman online. Pasalnya, pinjol ilegal kerap meminta akses yang berbeda dengan pinjol yang telah terdaftar di OJK. Juru bicara OJK, Sekar Putih Jarod, mengatakan, pinjol legal hanya dapat mengakses kamera HP, mikrofon HP, serta lokasi HP peminjaman dana. Sementara itu, pinjol ilegal bisa mengakses seluruh kontak peminjamnya. Jadi, bukan tak mungkin data di HP peminjam disalahgunakan. OJK membatasi Vintess Landing yang sudah terdaftar dan berizin hanya dapat mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi atau yang disebut dengan singkatan camilan. Jika ada yang meminta daftar kontak pribadi, dipastikan adalah pinjol ilegal. Segera tolak dan abaikan. OJK kembali mengingatkan, sebelum meminjam dana, masyarakat diminta untuk selalu mengecek daftar Vintess yang telah terdaftar di OJK atau hubungi kontak OJK 157 at kontak 157 melalui telpon 157. Selain itu, masyarakat juga bisa menghubungi pesan WhatsApp 08-11-57-15-715-715-7 atau email konsumen at ojk.co.id. Sebagai tambahan, informasi seperti yang dikutip dari gridhot.id, meski banyak alternatif pinjol di luaran sana, tapi kamu harus waspada. Pastikan pinjol yang kamu pilih legal agar tidak terkenal lintah darat. Pinjol yang aman tentunya sudah terdata dan diberi lisensi oleh OJK. Cara mengecek apakah pinjol legal atau ilegal dapat ditemukan pada situs resmi OJK di www.ojk.co.id. Sampai dengan 10 Juni 2021, total terdapat 125 pinjol yang terdaftar di OJK atau berkurang 6 vintes dari terakhir kali dilaporkan ke akhir Mei 2021.